Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya Jika secara medis masih ada harapan sembuh Tapi secara ekonomi sudah tidak mampu Apakah dosa orang yang tidak berobat atau tidak mengobati anggota keluarganya Maka saya sampaikan beberapa hal Yang pertama bahwa di dalam Islam itu ada bahwa kita itu disuruh untuk berikhtiar Jadi semua kita disuruh untuk berikhtiar berobat Kuludain dawaun setiap penyakit ada obatnya Tapi permasalahannya obatnya kan harus dibeli Nah ini yang jadi permasalahan berarti biaya bukan soal berobat tidak berobat Nah biaya siapa yang harus menanggung Ya kalau dia anak orang tua wajib tuh mengobati anaknya Kalau dia orang tua ya anak wajib tuh harus mengobatinya Kalau orang tua tidak mampu Kalau anak tidak mampu Maka ada ya ring-ring selanjutnya ring 2 ring 3 dan lain sebagainya Itu wajib gitu ya untuk mengobati Misalnya disitu ada pamannya atau ada uaknya atau ada kakek neneknya atau ada siapa ya Termasuk disitu juga mungkin ada RT, RW, kepala desa, tokoh masyarakat Itu umat Islam itu kan satu orang sakit semua harus merasakan Nah jadi kalau ada pasien gitu orang yang sakit sangat Sebenarnya bisa sembuh tapi tidak ada biaya Maka yang dosa tuh ya keluarganya tuh karena gak mengusahakan Kalau sudah mengusahakan tapi keluarganya juga mohon maaf mara rizkin gitu ya fakir Nah itu tetangganya sesama muslim Ya sesama muslim itu harus ada ya namanya gotong royong ya kalau kontek budaya kita Kalau di dalam Islam itu ada namanya uhwah islamiyah ya aliuran lah Pak RT Atau pemerintahnya masa iya terus aja narik pajak dari masyarakat Tapi tidak bisa ngasih ya ini ya fasilitas kesehatan bagi rakyatnya Rakyat-rakyat yang tidak mampu Itu ditanggung negara tuh Itu dosa tuh negara gitu ya Dosa tuh dari mulai level-levelnya Kalau ada orang yang tidak mampu sampai mohon maaf teriak-teriak kesakitan Tidak diobati itu tadi ring satu ring dua sampai ke pemerintah itu ikut dosa Jadi sekali lagi kita harus terus berusaha untuk berobat Walaupun tadi oleh keluarga atau oleh tetangga atau oleh pemerintah Atau oleh lingkungan dengan cara gotong royong iuran dan lain-lain Itu bagian daripada ya uhwah islamiyah Ya atau ada ini non muslim yang sakitnya ada uhwah watuniyah Yaitu persaudaraan sesama anak bangsa Itu udah orang Malaysia misalnya ternyata orangnya yang disininya itu orang asing Ya ada uhwah namanya basyariyah Sesama ya mahluk Sesama manusia Tapi ternyata yang sakitnya itu kucing misalnya Ya itu masih ada juga namanya uhwah huluqiyah Jadi persaudaraan sesama mahluk Allah Jadi tetap kita harus ya pasang mata pasang telinga Untuk mengobati untuk meringankan beban orang-orang yang di uji oleh Allah sakit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh